PRAPASKA Memasuki masa PRAPASKA 2023 yang mulai hari Rabu-Abu tanggal 22 Februari 2023 saya mengucapkan selamat menjalani masa PRAPASKA 40 hari bersama dengan Bunda Gereja kita mengikuti Kristus Tuhan yang hidup yang rela menderita sengsara wafat dan bangkit untuk kita sekalian masa PRAPASKA tahun 2023 mengajak kita untuk menjalani masa PRAPASKA masa ABB ini dengan tema adil terhadap alam ciptaan Allah kita diajak untuk membangun keadilan ekologis pertobatan ekologis kesadaran ekologis dengan ajakan undangan dari gereja dari Tuhan untuk membangun membangun keadilan bagi alam ciptaan tumbuh-tumbuhan hewan dan bagi tatanan sosial cinta terhadap cinta terhadap Tuhan cinta terhadap lingkungan hidup cinta terhadap sesama kita manusia kita diajak untuk membangun tatanan yang lebih berkeadilan sesuai dengan kehendak Tuhan selama masa PRAPASKA keusupan atap buah telah menyiapkan bahan-bahan APB untuk kita kita akan mengikuti pembinaan selama 4 minggu setiap minggu kita merenungkan satu tema mulai dari keadilan mulai dari krisis di dalam iman mulai dari perhatian terhadap sesama dan akhirnya kepada pertobatan mari kita menggunakan masa PRAPASKA ini untuk membangun tobat sejati yaitu gerakan kembali kepada Tuhan merefleksikan mengetahui dan mengakui dosa-dosa kita dan membangun tekat bersama untuk membangun bumi menjadi bumi yang lebih adil lebih hijau lebih indah lebih produktif lebih sehat untuk kita bunyi bersama Bapak Sucsi mengajak kita agar kita bekerja giat menjadikan bumi ini rumah bersama bagi segala makhluk sambil melaksanakan semuanya itu saya mengundang umat dari peruki-peruki dari dekenat-dekenat bersama dengan para imam Tuhan mari kita membangun jiwa dan raga dari pelayanan pastoral kita supaya pelayanan kita makin bermakna melayani manusia jiwa dan raga agar hidup kita makin selaras dengan kendak Tuhan selamat menjalani masa Prapaska masa puasa masa APP masa Tawad selama 40 hari ke depan semoga kita memetik buah-buah dari hasil Tawad kita yaitu hidup baru bangkit di dalam alam hidup yang baru bersama Kristus Tuhan yang bangkit saya mengucapkan sekali lagi selamat menjalani masa Prapaska dan selamat mempersiapkan diri untuk berpaskah bersama Tuhan sang juru selamat yang bangkit untuk keselamatan kita Tuhan memberkati kita semua sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati